selanjutnya sebelum kita fungsikan form registrasi ini kita siapkan dulu di sisi core dashboardnya disini kita bisa klik authentication setting dan pastikan sign in with passwordnya dalam keadaan aktif kita bisa melakukan aktifasi dengan cara klik gear button ini dan kemudian kita set dan berhubung table member kita belum memiliki field password maka kita harus menambahkannya jadi kita tambahkan field password dengan melakukan klik disini dan kemudian kita save dan sekarang sign in with passwordnya dan juga core authenticationnya sudah dalam keadaan aktif kemudian kita lihat ke table member disini selain password kita juga membutuhkan field lainnya yaitu full name dan terakhir kita butuh menambahkan role karena disini rolenya hanya ada dua yaitu admin dan juga public jadi kita perlu menambahkan satu lagi khusus untuk member yang bisa mengakses table-table tertentu saja jadi kita tambahkan user role kemudian disini ada dua admin dan public kita tambahkan satu lagi untuk membedakan antara user yang registrasi dengan user yang bisa login ke dashboard kita kasih nama ada member disini ini untuk namanya huruf kecil semua jadi kita samakan saja M nya kecil meskipun nanti di label dia tetap huruf besar ya dan kemudian kita perlu menambahkan tables and views permission jadi untuk member tentu saja kita bisa mengakses feedback untuk selection comment bisa update feedbacknya dan juga commentnya dan kemudian bisa delete dan juga bisa insert disini kenapa tiba-tiba menghilang kalau kita select karena ada feedback form yang tidak bisa update dan delete jadi dia hanya setengah ya hanya setengah jadi kita perlu expand ini dan kita klik disini untuk memastikan insertnya bisa semua update dan delete nya juga bisa untuk di view feedback ya all feedback ya begitu juga untuk komentar kita bisa tambahkan semua seperti ini dan sedangkan untuk table member si membernya sendiri tidak punya hak baik itu untuk melihat member lain untuk mengupdate member lain untuk mendelete member lain atau untuk menambahkan member jadi hanya butuh feedback dan comment saja selanjutnya kita akan membuat form registrasi ini berfungsi jadi kita langsung ke text editor kita menuju ke halaman register.js yang tadi sudah kita buat dan kita ke form disini kita bisa tambahkan event on submit jadi ketika datanya disubmit kita akan menghandle submit form tersebut kita namakan saja submit registration dan kita akan buat fungsi submit registration tersebut kita buat disini submit atau handle registration yang menerima sebuah event dan event kita prevent defaultnya agar tidak terjadi refresh karena by default HTML form kalau disubmit akan nge-refresh jadi kita prevent atau kita hindari dan kemudian kita tambahkan kondisi jika state password yang ini sudah sama dengan state confirm password maka baru bisa kita insert si data tersebut insert data member to core disini ya nah, gimana caranya untuk melakukan insert data member ke core sama halnya seperti kita insert command dan juga insert feedback kita bisa menggunakan core context.view dan use insert row jadi kita definisikan dulu disini untuk insert row nya core context.view nama view nya adalah all member dan kita gunakan use insert row dan insert row nya kita tambahkan disini dengan await karena ada proses asinkronis di insert row ini yang akan kita tambahkan adalah full name yaitu name kemudian email lalu password dan juga role nah, role disini tadi kita sudah buat member ya tapi disini yang diminta bukanlah label nya melainkan ID nya jadi kita butuh mencari ID dengan name atau label member ini sebagai role ID nya berapa yang bisa kita dapatkan di dashboard di dashboard core kita menuju ke user roles dan ke member disini kita bisa ke general dan disini sudah ada role ID jadi kita klik aja dan kita paste ke text editor kita dan kita paste ke text editor kita await disini membutuhkan juga function yang asinkronis jadi kita tandai sebagai asinkronis function dan setelah proses insertnya selesai kita bisa mengarahkan halaman registrasi ini menuju ke halaman root dengan menggunakan history.push dari react-router-dom dan kita bisa gunakan hook use history dari react-router-dom dan kemudian dan kita bisa mendapatkan history dari use history yang barusan kita import dari react-router-dom kemudian ketika sudah selesai di insert kita bisa story.push menuju ke root atau halaman utama kita save dan sekarang kita akan lihat di terminal terlebih dahulu compile successfully dan kita menuju ke browser dan sekarang kita coba isi dengan nama Riza emailnya riza.activate.com passwordnya sangat sangat aman dan kita klik register dan kita sudah dilempar ke halaman utama untuk memastikan datanya sudah masuk kita lihat di dashboard core kita menuju ke tabel member ke view all member dan sekarang data riza.activate.com sudah memiliki role member sudah memiliki password dan sudah memiliki full name kita menuju ke